Balik lagi di PSR, kali ini kita akan nge-review film Teka Tekitika Teka Tekitika ini adalah film yang disutradari oleh Ernest yang seperti kita tau dia oke banget untuk nge-direct film-film komedi dan sekarang untuk pertama kalinya Ernest keluar dari zona nyamannya yaitu dia ngebuat sebuah film thriller misteri gitu yang kalau kita lihat di trailernya sekilas mirip banget sama Knives Out banyak orang yang nge-compare dengan Knives Out akan jadi film hudan it gitu tapi ternyata enggak ya secara latar memang mirip-mirip sama Knives Out gitu mungkin cuma tereferensi tapi secara plot sih jauh banget beda banget gitu enggak semua film misteri yang dikumpul di satu tempat terus kayak hudan itu mirip-mirip kayak Knives Out ya udah banyak banget juga Knives Out aja juga banyak niru dengan film-film lain jadi enggak semua referensi yang Knives Out anyway jadi film Teka Tekitika ini bercerita tentang seseorang bernama Tika of course datang ke suatu keluarga terus mengaku sebagai anak dari keluarga besar tersebut gitu sehingga cerita latar belakang dari keluarga Budiman dan Shirley ini tuh sebuah kontraktor kali ya yang mana dia tuh banyak ngerjain projek-projek dari pemerintah gitu jadi sedikit diceritain latar belakangnya di awal kalau dia ya kayak ada projek bupati yang ini tuh kayak tipping pointnya nih kalau ini enggak deal ya rumahnya disita rumah yang kita lihat Nike Knives Out itu disita ya kalau kita lihat dari awal sampai akhir pengenalan karakter-karakternya kita bisa ngeliat lah dari setiap masing-masing anggota keluarganya tuh punya problemnya masing-masing yang satu kakak susulungnya terlalu kaku, adeknya terlalu luwes kayak enggak bisa kerja dalam tanda kutip terus juga ya gonta-ganti cewek yang jadi masalah terus juga seorang bapaknya sendiri juga sebenarnya cuma pinter ngelobi enggak bisa jadi seorang kepala keluarga yang baik secara enggak langsung sebenarnya sedikit menyinggung bahwa ini tuh dysfunctional family yang dimana sebenarnya yang berperan sebagai pemimpin tuh seorang ibunya gitu ibunya yang leading from behind kita kayak ngeliat tuh Ernest mau nyampaikan sesuatu pesan-pesan politis yang secara subtle kayak ada pemerintah dengan kepala keluarga atau kepala negara yang sebenarnya dia cuma sosok figur aja padahal nyetir tuh di belakangnya adalah sosok perempuannya gitu sounds familiar ya enggak cuma itu aja disini juga Ernest banyak nyinggung-nyinggung soal isu-isu sosial politik ya ya kayak kalau mau deal sama proyek pemerintah harus lobby-loby harus kasih duit dan lain-lain gitu ya sebenarnya common practice gitu ya cuma disampaikan disini dengan cukup terang-terangan banget gitu untuk mempertegas aja sih kalau keadaan kita di dunia nyata tuh kayak begitu juga loh gitu ya terus siapa yang dirugikan kayak rakyat kecil terus ada hati nurani mulai tergelitik gitu enggak mau ngejalanin tapi ya ya mau enggak mau sehingga siapa yang dikorbankan dan lain-lain so on so forth value-nya sih seputar itu nah kalau dari sisi plotnya Tika datang ke keluarga ini ngaku-ngaku sebagai anaknya Pak Budiman terus leads one another kebuka reveal satu-satu rahasia-rahasia dari anggota keluarganya ternyata ini ternyata bapaknya dulu begini ternyata ibunya sebegini ternyata anaknya juga keduanya dulu begini pokoknya akhirnya sampai endingnya berusaha untuk menyingkirkan Tika cuma somehow ditunjukkan juga di tengah-tengah Tika ini ya kayaknya cukup baik meskipun padahal dia cuma minta 100 juta untuk kayak sebagai uang tutup mulut gitu gue gak akan ceritain isi plotnya tapi the mystery reveal di film ini menurut gue sangat-sangat dangkal banget jadi masih terkesan kayak dipaksakan gue ngeliat mungkin karena durasi karena durasinya cuma 90 menit sehingga banyak yang dipercepat terus banyak yang kayaknya terlalu pretensius gitu dan terlalu aneh salah satu yang paling aneh adalah diizinkan nginep ada strangers diizinkan nginep meskipun memegang rahasia kayaknya gak sampai nginep-nginep banget sih gitu mendingan disuruh pergi ke hotel atau kemana gitu gak sampai nginep-nginep banget dan kayaknya dibiarkan bebas aja berkeliaran kemana-mana padahal harusnya dijaga bener-bener gitu apalagi orang ini memegang rahasia yang cukup besar gitu untuk keluarga ini jadi kayak aneh banget sih itu salah satu kejanggalannya sisanya ya reveal-reveal the mystery-nya menurut gue juga terlalu biasa banget gitu terus akhirnya endingnya yang pas pan puncaknya udah semua udah selesai oke all done ini begini-begini-begini terus ternyata kok masih ada yang janggal satu ya di-reveal siapa sebenarnya Tika dan apa yang dilakukan terus apa sih sebenarnya apakah bener nih setelah pengakuan dosa ABCDEFG bener-bener seperti itu the truth gitu jadi itu juga banyak yang janggal banyak yang bener-bener terlalu mungkin kalau kalau mengambil istilah MCU ya terlalu PG-13 gitu jadi kayak seakan-akan yaudah lah semua motivasi dan problemnya dibuat begini aja lah gitu gak usah terlalu banyak-banyak reasoning logiknya yang bener-bener detail lah gitu terus menuju ending ada sekitar 10 menitan adegan yang kayaknya mau buat ending tapi kayak mau bikin setup ke film baru ya jadi kayak buat apa gitu kayaknya endingnya tuh udah pas ketika terakhir endingnya ini dia cabut dan lain-lain gitu tapi begitu ada ending dijelasin siapa Tika sebenarnya kayaknya 10 menit hampir 15-15 menit gue liat lebih cocok dimasukin ke mid credit ya daripada kayak endingnya jadi what's the point gitu endingnya tuh cukup banyak gitu ada-ada actionnya pula gitu gue ngitungin sekitar 3 menitan gitu itu juga yang menurut gue ganggu banget sih untuk sebuah film ini film kan artnya tentang ya keluarga Pak Budiman kenapa di ending kayak ada satu konflik baru jadi gue sampe berpikir ini mau lanjut lagi nih filmnya gitu karena kayak seakan-akan ngebuka kasus baru gitu loh well untuk sebuah film misteri thriller pertama gue gak dapet thrillernya misterinya dapet cuma thrillernya gak dapet jadi lebih kayak ya gue bakal tau kayak ini sih bakal menang gitu gak mungkin dikejar-kejar atau gak mungkin ada kayaknya ada potensi kalah dan lain-lain gitu jadi thrillernya gue gak dapet jokesnya juga masuk di tempat-tempat yang gak tepat menurut gue kalau memang mau bikin sebuah film thriller yaudah thriller misteri aja di fullin gitu gak perlu masukin ke jokes-jokesnya gitu cuman kalau untung dirangkai dalam satu film kayaknya jokesnya sih gak proper banget ya dimasukin ke situ ya jadinya jatuhnya malah jadi kayak awkward dan gak enak gitu kalau film komedi ya reasonable tapi kalau sebuah film thriller misteri memaksakan jokes seperti itu kayaknya I think misplacing aja gitu jadi singkat cerita to summarize susah juga ya kalau nge-review film thriller misteri tanpa spoiler isi dan resolusinya tuh gimana tapi intinya Ernest kurang berhasil sih untuk bikin film thriller misteri gitu dan disini malah lebih cocok jadi kayak film social commentary ya lebih banyak nyinggung-nyinggung isu sosial daripada sebuah misterinya gitu misterinya gue gak dapet terus kayak kebanyakan pendalaman karakter yang gak penting menurut gue kayak mabok-mabokan what's the point gitu adegan mabok-mabokannya kayak hampir bermenit-menit dan terus kayak planting-nya buat apa anyway gitu nilai gue untuk film ini adalah 6 per 10 thank you udah nonton silahkan komen dan subscribe air kata play it don't stop just rewatch cut selamat menikmati